Aku tidak suka permen asam. Habababah, aku suka banget. Dan aku punya sebotol penuh dengan rasa fanta. Jika kamu tidak keberatan, aku akan jadi yang pertama. Ya, silakan. Dengan senang hati. Oh, aku akan mengangkatnya dulu. Wah, lihat. Sekarang dia keluar dari sana. Oh, keren. Sekarang aku akan langsung memakannya dengan banyak sekali. Oh, itu sangat indah. Oh, apa yang terjadi? Dia nyangkut. Ya, semuanya jadi nempel di sini. Oh, lihat. Ini adalah sampah. Oh, tidak bisa dilakukan. Untuk apa kamu punya sampah sebanyak itu? Nah, sekarang kamu bisa diam. Hei, kenapa kamu melakukan itu? Aduh. Hah, kamu jahil banget. Berhenti tertawa. Lebih baik kamu buka tutupmu sana. Nah, ya, dengan senang hati. Sekarang aku akan makan ini dengan senang hati. Haba-babanya sangat berat. Hmm, enaknya. Dan ini juga bisa dibuat gelombung yang sangat indah. Apa kamu bisa melakukannya tidak ke arahku? Lihat, semuanya jadi berantakan. Nah, baiklah. Sekarang giliranku untuk makan. Tapi kenapa kalian dapat yang enak dan aku dapat yang asam? Oh, ini tidak bisa dimakan. Tapi kamu harus. Oh, kenapa aku dihukum seperti ini? Oh, aku tidak tahan lagi. Sesuatu yang aneh terjadi padanya. Aku tidak bisa melihat kelewan cahaya seperti itu. Oh, aku harus pakai kacamata. Ya, aku juga akan pakai kacamata. Ayo, sedikit lagi. Baiklah, Sean. Aku punya rencana. Kita harus membantunya. Kamu harus lakukan hanyalah menyiup gelombung besar ke arah si Hana. Nah, bersiap-siap sekarang akan ada gelombung yang sangat besar. Astaga. Nah, itu berhasil. Makasih tentu saja. Tapi sekarang aku jadi kotor. Hah? Ya, hari ini jelas bukan hariku. Tadinya asam, sekarang bau. Dan aku beruntung lagi. Lihat, aku dapat permain, nerds. Aku kebetulan lapar. Jadi pizza persegi ini sangat pas untukku. Nah, kalau gitu kamu duluan. Dengan senang hati. Tapi aku akan mengambil sosis darimu. Mereka bentuknya bulat, jadi itu milikku. Nah, lihat. Hmm, enaknya. Ya, sayang sekali. Aku bisa makan pizza ini. Semoga saja ini sangat enak. Aromanya luar biasa. Hei, mana pizzanya? Itu milikku. Kamu memotong sendiri potongan segitiga itu. Dan segala yang berbentuk segitiga adalah milikku. Sean, kamu benar. Ini sangat lezat. Ya, aku harus hati-hati. Kalau begini terus, aku tidak akan punya pizza sama sekali. Oh, aku akan memakannya dengan sangat hati-hati di sini. Hei, lihatlah bagaimana kamu melakukannya. Baiklah, sekarang selanjutnya giliranku untuk makan permen ini. Wah, aku punya banyak banget. Wow. Oh ya, ini sangat lezat. Oh, aku tahu apa yang bisa dilakukan. Kita akan memakai cara penyeder debu. Aku punya selang di sini. Nah, sudah siap. Sedikit lagi dan kita makan. Oh, aduh. Sepertinya aku tersedak. Ah, padaku lagi. Kenapa semuanya buruk terjadi pada aku? Maaf, aku tidak sengaja. Apa aku harus makan keju bau ini? Aku bahkan takut membuka tutupnya. Oh, aku mohon. Aku tidak harus makan ini, kan? Tapi kamu harus. Baiklah. Kalau gitu, aku akan makan sekarang juga. Dan aku akan mulai sekarang. Semoga saja rasanya tidak seburuk baunya. Oh, aku tidak bisa. Ayo, Hana, kamu bisa. Jangan khawatir. Kamu pasti berhasil. Oh, terima kasih. Lebih baik tidak membantu. Oh. Nah, begitulah. Hana, pingsan. Sekarang kita bisa menghilangkan baunya. Oh ya. Sekarang lebih baik. Eh, aku baik. Aku sudah selamat. Oh, aku rasa selanjutnya akan panas. Apa yang harus aku lakukan? Dan aku punya semacam bom. Aku harap ini manis. Tapi aku beruntung. Aku punya dodat segitiga. Ayo, kamu duluan. Dengan senang hati. Tapi pertama-tama aku akan mengambil beberapa permen kecil ini. Tunggu dulu. Lihat. Mereka adalah berbentuk bulat. Ya, ini untukku. Ayo, sini aku bantu untukmu. Hei, jangan. Ini milikku. Oh, ini aturannya. Ya, lihat. Apa yang kamu lakukan? Kamu merusak semuanya. Oh, untung saja aku punya tangga di sini. Dengan ini aku bisa mengambilnya dan makan langsung dari sana. Baiklah, itu semuanya sangat lezat. Dan di atas sana masih menyenangkan. Sean, sekarang kamu. Oh, baiklah. Oh, tidak. Girls, ku harap setelah aku makan ini, aku tidak akan membakar ruangan ini. Aku takut banget. Oh, mengerikan. Lihat, baunya saja sudah menakutkan. Baiklah, inilah takdirnya. Oh, dia sudah mulai. Astaga, ini sangat panas. Aku tidak tahan lagi. Hei, hati-hati. Ini ada orang di sini. Oh, tidak. Ada bom. Terlambatkan dirimu. Oh, aku tidak bisa berhasil. Bagaimana ini? Baiklah, ambil ini. Oh, jangan padaku. Apa yang harus kita lakukan? Oh, sana ini untukmu. Aku sudah bilang aku tidak mau. Oh, tunggu dulu. Sepertinya ini semua adalah Oreo. Oh, untuk apa kita takut? Oh, ya. Oreo kesukaanku. Guys, kenapa kalian diam saja? Ayo kita makan. Wah, kali ini aku punya sekotak nugget yang enak. Dan mereka datang dengan saus yang sama lezatnya. Untuk mencoba setiap saus, kamu harus menuangkan semuanya ke dalam kotak dan aduk hingga rata. Jadi nuggetnya akan jadi lebih enak dan menarik. Hmm, sekarang ini akan kita kocok. Nah, sekarang kita bisa makan. Oh, lihatlah. Betapa cantiknya dia. Oh, cantik dan enak. Nah, aku jadi kenyang. Aku sudah selesai. Siapa selanjutnya? Aku. Aku punya ayam KFC yang menunggu di sini. Oh, anakku mengerti. Selamat tantangan, aku juga merasa lapar. Jadi sekarang aku akan segera memakan semua ayam ini. Oh, ini enak banget. Sampai aku tidak bisa berhenti. Oh, ya. Aku mau makan lagi dan lagi. Nyam. Ya, kenapa kamu melakukannya seperti ini? Itu, aku jadi penuh tulang. Oh, mengerikan. Kenapa mengerikan? Itu sangat cocok untukmu. Ini tidak lucu. Kamu hanya iri padaku. Lihat. Aku masih punya burger besar dan enak menungguku. Wah, ini sangat besar. Oh, aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa memakannya. Hmm, sepertinya aku harus membagi jadi beberapa bagian. Nah, untuk ini aku punya alat yang sangat cocok. Nah, sudah siap. Burger kecil lebih mudah dimakan. Dan rasanya masih luar biasa. Sekarang kita coba. Wah, ini sangat lezat. Wah, itu dia. Aku sudah hampir selesai. Sekarang tinggal kita lanjutkan. Wah, di mana ini? Sepertinya aku tersesat. Sesat. Son, apakah kamu baik-baik saja? Oh, ya. Sepertinya iya. Bahkan itu tadi menyenangkan. Sandwich ini baunya aneh. Seperti bau ikan. Cabaiku tidak berbau. Tapi aku sangat takut. Dan aku satu-satunya yang beruntung hari ini. Oreo dengan susu. Apa yang bisa lebih baik? Hema, kamu dapat sesuatu yang sangat jahat. Sebelum kita semua bau ikan, cepat makan kengerian ini. Baiklah. Aku ingin tahu apakah ikannya besar. Mata ikannya bergerak. Sepertinya aku punya beberapa gangguan. Baiklah. Saatnya makan. Semoga aku tidak muntah di ronde pertama ini. Ikanmu bahkan terlihat jelek. Ya. Dan bahkan rasanya lebih tidak enak. Bahkan aku tidak sanggup melihatnya. Oh, tapi itu masih terburuk untukku. Kamu hanya mencium buah busuk dan aku harus merasakan rasa yang mengerikan ini. Tidak. Tidak. Aku tidak bisa lagi. Ya, aku pernah melihat pemandangan seperti itu di pesawat terbang. Oh, itu tidak menyenangkan. Teman-teman, maafkan aku atas perilaku seperti ini. Aku merasa jijik. Baiklah. Sekarang waktunya untuk kolia Oreo yang lezat. Tentu saja. Seperti semua orang normal. Aku harus mulai dengan krimnya. Oh, enaknya. Sekarang saatnya nyobain susu yang enak ini. Hmm, tapi baiklah. Oh, ini adalah pemaduan yang sempurna. Aku sudah lama tidak nyobain sesuatu yang lezat ini. Nah, kenapa aku tidak menggabungkan kue dengan susunya secara langsung? Jadi, aku bisa menikmati minuman yang super lezat. Tinggal masukkan kuenya ke dalam susu. Dan semuanya masukkan. Nah, sekarang kita kocok dengan benar. Kocok, kocok, kocok. Wow, kamu seperti pembuat minuman yang sejati. Dari mana kamu belajar membuat seperti itu? Aku kan susi. Aku bisa melakukan semuanya. Untuk minuman seperti itu, aku butuh gelas yang tepat. Wow. Guys, ucapkan selamat makan padaku. Nah, menu satu kue. Oh, sangat lucu. Mari kita lihat bagaimana reaksimu saat kamu kehilangan barangmu. Aku bahkan tidak tahu. Aku tidak punya permen. Hanya cabai yang menyeramkan ini. Oh, baiklah. Aku akan makan ini. Hmm, aku pikir itu akan lebih buruk. Oh, ternyata cabai ini boleh juga. Ini tidak pedas sama sekali. Wow, aku tidak menyangka Quentin bisa melakukan itu. Oh, tidak. Sepertinya akan terjadi sesuatu. Tolong. Selamatkan dirimu. Dalam api seperti itu, yang penting tidak melukai diri sendiri. Ya, untuk melakukan itu, kita harus sembunyi di bawah meja. Aku ikut. Oh, kemana teman-temanku? Suara apa itu? Oh, tidak. Sepertinya akan ada hujan. Oh, tidak. Sekarang aku basah kuyuk. Ya, setidaknya aku bisa menghapus rasa malu ini dariku. Nah, lihat kami. Apa ini sudah musim renang? Oh, tidak. Kenapa semua orang dapat kotoran seperti itu untuk kedua kalinya? Aku kan bukan anjing. Dan aku beruntung lagi. Aku suka semangka. Guys, aku juga beruntung. Aku punya sebungkus klipik lezat. Saatnya untuk melahap mereka. Oh, mari kita buka. Wow, terlihat enak. Tunggu dulu. Mereka tidak bulat. Kamu harus meratakannya. Jadi kamu harus melakukan sesuatu. Oh, ya. Dan aku punya ide. Jika kamu mengacok mungkusnya, aku bisa membuat lingkaran remah yang rata. Lalu aku bisa makan klipiknya. Nah, sudah siap. Jadi gimana? Sekarang apa itu lingkaran? Akhirnya aku bisa makan. Oh, enaknya. Wow, itu cepat banget. Ya, bagaimana lagi? Kripiknya terlalu enak. Lihat apa yang kamu punya di mulutmu. Tidak apa-apa. Itu tetap enak. Quentin, geliranmu makan semangka itu. Oh, aku seneng banget tentang hal ini. Oh, sangat segar. Boleh aku nyobain sedikit? Ayolah, aku mohon. Kalau gitu, kamu harus merasakan pembalasanku. Kamu membuat keputusan yang buruk. Nah, sekarang bersiaplah. Ambil ini. Berhenti. Baiklah. Sekarang aku akan membalasku kembali. Hei, berhenti berantem. Lebih baik bantu aku. Aku tidak mau makan makanan anjing. Oh, tapi rupanya aku tidak punya pilihan lain. Oh, bau apa itu? Sepertinya rebusan yang busuk. Semoga makanan ini terasa lebih enak. Oh, mari kita coba. Tidak. Itu berlebihan. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Cukup? Oh, itu tidak boleh. Kamu harus makan makanan anjing ini semuanya. Jangan khawatir. Aku akan membantumu. Ayo, ambil ini. Oh, semuanya. Tapi mangkok ini bulat. Jadi ini harusnya untuk Susi dan bukan untukku. Untukku? Apalagi ini. Quentin, kamu tahu apa yang akan aku lakukan padamu? Aku punya topi baru untukmu. Ambil itu. Apa yang aku lakukan di sini? Kalian jahat. Akhirnya aku beruntung. Aku suka permen ini. Aku juga dapat sebuah lezat. Pizza pepperoni. Dan hanya aku yang tidak beruntung. Aku benci bawang. Jadi, kamu bisa mulai duluan. Semoga saja dia manis. Baiklah, aku harus bersiap menghadapi semua ini. Tidak. Mereka sangat pahit. Rasanya mengerikan. Susi sangat cengeng. Sepertinya dia memang lebih cepat. Semakin cepat aku makan, semakin cepat aku menyelesaikan semua ini. Oh, ini mengerikan. Dan sekarang mulutku bau bawang. Aku tahu bagaimana aku bisa menanangkan diri setelah makan bawang yang tidak enak ini. Sosis bulat yang lanset dari pizza kuantit. Selain itu, aku punya hak untuk mereka. Sepertinya pizza tempat sosis bukan apa-apa. Aku tidak suka ujungnya. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Baiklah, aku bisa makan. Oh, ternyata ini enak banget. Ah ya, aku bisa makan ini. Aku tidak suka pinggirannya. Tapi, itu bisa bagus untuk bikin kumis brutal dari mereka. Itu sangat aneh. Ya, aku setuju. Hah, kalian tidak mengerti apa-apa. Aw, untuk apa itu? Aneh, siapa di sana? Aku tidak tahu. Aku tidak melihat apapun. Baiklah, Emma, geliranmu sekarang. Oh, akhirnya waktuku telah tiba. Lihat saja betapa kerennya ini. Lari, kita coba sekarang. Oh ya, ini luar biasa lezat. Di dalam mulutku seperti ada kembang api. Aku ingin melap semua ini secepat mungkin. Apa yang terjadi padaku? Ini seharusnya tidak terjadi. Guys, tolong aku. Oh, tidak. Oh, wow. Astaga. Akhir yang indah dari tantangan ini. Keren abis. Emma, makasih atas hadiah ini. Oh, kamu tidak terlihat bagus. Oh ya, itu benar. Dan inilah makanan kami. Wow, biar aku buka piringnya dulu. Wow, coklat. Itu sepuluh dari sepuluh. Kamu sangat beruntung, Zack. Aku suka coklat dengan kacang. Aku yakin dia tidak akan mengecewakanku. Ini enak banget. Ini sangat cocok dengan semuanya. Zack, ayo berikan kami sedikit. Oh, tentu saja tidak. Ini tidak cukup untukku. Mary, sekarang buka piringmu. Baiklah. Oh, tidak. Ini keju bau. Oh, my God. Tidak ada yang bisa dihirup di sini. Ayo, lakukan sesuatu. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Ambil saja dan makanlah secepat mungkin. Mary, ayolah. Zack, tapi aku tidak mau. Keju ini terlihat menjijikan. Aku akan muntah sekarang. Jika sesuatu terjadi, itu akan jadi salahmu. Tuh, rasanya mengerikan. Oh, kamu tidak boleh melakukan itu. Kamu harus makan semuanya. Mary, maaf. Tapi kamu membuatku melakukan ini. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada jalan untuk kembali. Aku harus melakukannya. Astaga, aku merasa buruk. Aku jadi hijau. Ini menjijikan. Sekarang kita akan mati lemas. Kamu benar, Monica. Aku tidak bisa bernafas lagi. Aku punya sesuatu yang aku pikirkan. Aku hanya perlu memasang jepitan di hidungku. Seperti ini. Baunya sepertinya sudah sedikit memudar. Aku akan mencoba kembali. Saatnya untuk melihat makanan apa yang aku dapat. Wow, kripik. Astaga, akhirnya ada kabar baik. Ada paket yang lengkap. Saatnya untuk melihat kripik dan mencobanya. Semoga berhasil, Monica. Wow, Monica dapat kripik. Selamat. Mereka terlihat sempurna. Aku tahu makanan gula tidak akan mengecewakanku. Tunggu. Tapi ini bukan lingkaran. Itu lebih berbentuk oval. Tidak apa-apa. Aku tahu harus dilakukan untuk memperbaiki ini. Aku akan menunjukkan seperti apa lingkaran yang sebenarnya. Aku tidak mengerti apa yang dia lakukan. Sekarang kamu akan melihat sendiri. Wow. Wow, bagaimana itu terjadi? Ini sulap, Zack. Indah, kan? Jangan bermimpi untuk mencobanya. Semua kripik ini milikku. Sekarang mereka terlihat seperti lingkaran nyata. Jadi mereka milikku dan hanya milikku. Wow, rinyahnya. Enak banget. Aku tidak bisa berhenti. Monica, kamu benar. Ini enak. Kali ini kamu duluan mau nikah. Kaktus? Aku tidak percaya mataku. Ini sangat berduri. Bagaimana cara memakannya? Kasian. Kamu tidak beruntung kali ini. Tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Selamat makan. Aku bahkan tidak tahu cara menyentuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku bingung. Tunggu sebentar. Aku punya ide yang cemerlang. Aku harus memotong semua duri dengan gunting kecil. Itu ide yang bagus, Monica. Kamu melakukannya dengan baik. Nah, sekarang kaktus ini tidak terlihat menyeramkan. Aku tidak berpikir itu enak, tapi lebih baik daripada berduri. Iyuh, pahitnya. Aku tidak suka makanan ini. Ini sangat kacau. Aku akan muntah. Aku tidak tahan lagi. Maaf, itu sangat pahit. Monica, cepat. Itu mengerikan untuk dilihat. Baiklah, aku selesai. Sekarang kamu, Zack. Kuharap itu bukan kaktus. Oh wow, sandwich. Ini adalah gejutan yang menyenangkan. Menurutku, makanan persegi adalah yang paling enak. Sekarang kamu bisa melihatnya sendiri. Aku akan menunjukkan cara makan yang indah. Aku akan pakai serbet, jadi aku tidak kotor. Nah, saatnya makan. Oh iya, aku lupa sesuatu. Aku butuh peralatan makan. Garpu dan sendok sudah cukup. Dan sekarang yang paling penting adalah sausnya. Sandwich tanpa saus tomat itu tidak sama. Aku akan menambahkan lebih banyak untuk membuatnya sangat juicy. Mulutku berair. Zack, ayo cepat. Apapun yang kamu katakan, Monica. Aku sudah mulai sekarang. Oh, ternyata memotong sendwis tidak semudah itu. Apa kamu baik-baik saja? Kamu pakai sendok untuk ini? Tapi kamu butuh pisau. Kita harus membantunya, Mary. Iya, ini akan lebih cepat. Jangan melawannya, Zack. Ayo, buka mulutmu lebih lebar. Apa yang kalian lakukan? Aku ingin menikmati setiap gigitan. Tapi itu jauh lebih cepat. Baiklah. Terima kasih. Sekarang, Mary. Wow, es krim. Jangan bilang aku sedang bermimpi. Ini sangat lezat. Aku menyukainya. Maaf, Mary. Tapi es krimnya terlihat seperti lingkaran. Itu sebabnya aku harus memakannya. Makanan yang lezat. Wow. Apa yang kamu lakukan, Monica? Hentikan. Ini makananku. Dan ini akan berubah jadi segitiga. Aku akan mengambil pengarik rambut dan melelehkan es krimnya. Wow, itu meleleh dan berbentuk tanduk. Iya, Zack. Itu benar. Itu rencanaku. Selesai. Sekarang semuanya milikku. Wow, Mary. Apa itu enak? Iya, ini luar biasa. Makanan terbaik di seluruh dunia. Dasar serakah kamu bisa berbagi es krim denganku? Ayolah, berdagi sedikit dengan aku dan Zack. Itu terlambat. Aku sudah makan semuanya. Tapi aku kasih tahu, itu lezat. Wow, makanan baru. Aku buka duluan. Burger? Tidak ada yang lebih baik dari ini. Aku akhirnya dapat makanan enak. Sangat juicy. Astaga. Aku suka ketika burger memiliki banyak topping. Aku ingin makan semuanya. Wow, makanan yang lezat. Monica, kamu makan dengan sembarangan. Oh, kecoak. Semua ini karena sampah. Oh, tidak apa-apa. Itu bahkan baik untukku. Kemarilah, sayang. Itu dia. Sana duduk. Kecoak? Tolong. Aku benci kecoak. Seseorang keluarkan dia dari sini. Monica, lain kali jangan memakan makanan ke arahku. Maaf, Mary. Aku tidak bisa mengontrol diri saat ada kecoak. Oke, sudah waktunya beralih ke sesuatu yang lain. Misalnya, pada makananku. Lihat saja ada berapa banyak permen karet di sini. Dia berbentuk berseki yang sempurna. Saatnya untuk mencicipinya. Aku tidak butuh bungkusnya lagi. Pasti pas di mulut. Itu dia. Itku hanya sebatang gara. Sek, cukup. Itu terlihat menyedihkan. Aku saja kalian hanya iri padaku. Lihat apa yang aku tunjukkan. Lihat. Dua permen. Sekarang aku akan menangkap mereka di mulutku. Seperti ini. Wow, luar biasa. Bravo. Aku tidak bisa berkata-kata. Dan itu belum semua. Ayo lanjutkan. Aku bisa menangkap sisa permen karet di mulutku juga. Selesai. Keren, kan? Hei, kalian tidak melihatnya. Aku melakukan semua ini untukmu. Mungkin gelbung besar akan mengejutkan kalian. Aku akan meledakannya. Kalau saja aku tidak meledak sendiri. Aku tidak bisa. Itu tidak berhasil. Aku harus mengatur nafas dan mencoba lagi. Tunggu sebentar. Kunyah saja permen karet lebih baik. Oh, tidak. Aku meludahkannya. Oke, itu sebuah kecelakaan. Oke, aku akan berpulang-pulang begitu. Akhirnya aku sudah menunggu. Keripik. Segitiga yang indah dan lezat. Aku bisa makan semuanya sekaligus. Itu dia. Sangat lezat. Sayang sekali, fokusiku berakhir begitu cepat. Mary, ketika kamu makan, wajahmu terlihat seperti segitiga. Apa yang lucu? Ya, ketika penampilanku sangat indah. Wow, pizza. Ini adalah lingkaran paling enak dari semuanya. Apa yang kalian punya? Aku punya sebungkus mie kering. Sejujurnya, aku ingin sesuatu yang lebih enak. Dan aku punya sepotong kue dengan buah, Barry. Aku senang. Ini sangat enak. Pertama, aku akan mencoba stroberi. Lihat, itu memiliki tiga bentuk segitiga. Wow. Ya, itu sangat indah. Monica, jangan berpikir itu milikku semuanya. Ini sangat juicy. Baiklah, kamu mau? Tentu saja. Aku bilang itu milikku. Mary, berhenti menggoda kami. Sek, aku bahkan tidak berpikir. Silahkan. Tapi tidak, maaf. Barry-nya sudah habis. Sangat lucu, Mary. Kami tidak mau bermain seperti itu. Sekarang saatnya mencoba kuenya. Oh, lembutnya. Banyak krim di dalamnya. Sama seperti aku menyukainya. Ini makan lebih baik daripada stroberi. Aku tidak bisa berhenti. Kamu bisa berbagi kue dengan kami. Maaf, tapi kuenya sudah habis. Kamu terlambat. Makan makananmu sendiri. Siapa selanjutnya? Oh, sepertinya itu aku. Aku hampir lupa. Oh ya, aku siap. Apalagi pisahnya sangat dingin. Berhenti. Ini milikku. Lihat, itu potongan segitiga. Jadi aku harus memakannya. Kamu lagi, Mary? Itu tidak adil. Aku harus memikirkan sesuatu. Ya, aku punya ide. Potongan sosisnya bulat. Jadi itu pasti milikku. Wow, enaknya. Aku suka sosis. Untung ada banyak di sini. Ini dia. Sepotong lagi. Aku senang. Semuanya sudah habis dan pizza itu milikmu, Mary. Kamu bisa mengambilnya kembali. Tapi tidak ada satu potong sosis yang tersisa. Aku tidak suka pizza ini. Aku tidak akan memakannya. Apa kamu mengatakan sesuatu? Sepertinya aku bisa menebak. Sudah waktunya bagiku untuk mencoba, Miku. Aku sudah melupakan semuanya. Aduh, ada banyak banget. Aku harus membukanya. Baiklah. Oh, apa yang terjadi? Zek, kamu merobak bungkusnya. Karena mau kita semua berantakan. Maaf, itu kecelakaan. Aku tidak sengaja. Aduh, hentikan sebuah ini. Sepertinya ada ledakan di pabrik pasta. Itu sudah pasti. Kelihatannya tidak terlalu enak. Mungkin aku akan menyukainya. Hmm, lumayan enak.